assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di kiripurnama channel kali ini saya akan mereview sebuah produk dari lupa yaitu wireless mic dengan tipe HM-W888 jadi wireless mic ini bisa digunakan di radio RIC sehingga dapat memberi jangkauan jarak antara mic dengan perangkat tanpa menggunakan kabel produk wireless mic dari lupa kini dapat digunakan hingga jarak 500 meter dan compatible dengan merek-merek RIC atau mobile radio yang ada untuk produk ini yang saya beli ini compatible dengan produk Yesu khususnya Yesu tipe FT2900 kita lihat apa saja yang didapat dari paket wireless mic lupak ini yang yang pasti terdapat manual book ya merupakan manual book untuk cara mengkoperasikan wireless mic ini dimana didalamnya terdapat instruksi-truksi double shot shooting dan cara instalasi dari dari produk wireless mic lupak ini untuk lainnya yang ada terdapat di dalam paket ini adalah baterainya sendiri ini baterai ini digunakan untuk hand mic nya ya ini adalah hand mic nya baterainya ini seperti baterai ini seperti baterai ini baterai itu terdapat di charge 3,7v 300 mili ampere ini dapat di charge jenisnya di ion baterai Terus Ini kita lihat Ini adalah Cordless mic repeaternya Ini adalah otak dari aplikasi Apa? Dari unit mic Wireless mic ini Jadi dari mic ini Adalah hand micnya Dia akan terhubung Ke cordless mic repeater ini Melalui antenna Terus ini ada bracketnya Ini bisa dipasang Antara radio rig kita Seperti ini ya Cara pemasangannya Di atas radio Terus lagi Di dalam unit juga terdapat Kabel Kabel PTTnya yang menghubungkan Antara Cordless mic repeater Dengan perangkat radio Ini menyebutnya Kalau lupanya sendiri menyebutnya Dengan repeater transmission line Ini namanya Inilah yang membedakan setiap produk Dari radio mobile Untuk yang ini Tertulis disini adalah untuk Comfortable dengan merek Yeisoo Repeater jack Jadi yang membedakan adalah Kabel-kabel ini Sesungguhnya Jadi ada yang compatible Untuk Icom Untuk Gunwood Ini terlihat Ini compatible dengan merek Yeisoo Kabel lainnya adalah Kabel Audio Defeater audio line Ini akan menghubungkan Specker out dari Radio rig kita Dengan Cordless mic repeater Unit lainnya Yang terdapat dalam paket ini adalah Adapter Adapter ini Digunakan untuk Memcas Hand mic Kita lihat Ada apa saja Di Cordless mic repeater ini Di depan ini ada Indikator power Dan Indikator in use Jadi kalau ketika transmit Lampu indikator in use ini akan Menyala Untuk powernya sendiri Ya didapatkan dari Radio rig melalui Kabel Permission line Ya jadi dia Tidak memperlukan Power Dari luar Dia akan menggunakan Power Yang berasal dari Radio rignya itu sendiri Di belakangnya Terlihat Ada Ada antene Ya Terus disini ada Code key Ini fungsinya untuk Mereset Ataupun Berpindah Berpindah channel Jika dirasa channel yang digunakan Sibuk Atau Kurang baik Maka kita bisa Merubahnya Cara memencet Tombol code ini Nah berikutnya adalah Check speaker Ini yang dihubungkan dengan Audio line Ya kabel audio line ini Disini Dan yang satunya lagi Dihubungkan ke Perangkat Radio mobile kita Mike Nah jack berikutnya lagi adalah Jack transmission line jack Ini yang untuk Dihubungkan dengan kabel Repater transmission line Ya perlu diperhatikan ini Berbeda ya Yang lebih besar Dimasukkan ke Perangkat repeater Mac Code plus mic ini Yang satunya Dihubungkan ke Extra mic Line Dari Captain 2900 kita Atau yesu ya Ini cukup Cukup Baik menurut saya Jadi kita Tidak usah repot-repot Hingga kita Berkomunikasi melalui Radio Apa Radio mobile kita Tidak harus di depan radio Kita bisa santai Dengan jarak maksimal Tadi 500 meter Jadi Mic Mic ini Hand mic ini Bisa kita bawa-bawa Hingga jarak 500 meter Keluar rumah Ya Seperti kita membawa Ht Namun Kualitasnya Kualitas Rig Ya Demikian Unit-unit yang ada Dalam produk Lupak Ini Selanjutnya Kita akan melihat Implementasinya Di Radio Mobile Isu FT 2900 Berikut ini adalah Implementasi Dari Wireless Mic Lupak Pada Radio Rig FT 2900 Langkah pertama Yang dilakukan adalah Kita menghubungkan Kabel repeater transmission line Jangan lupa Ke FT 2900 Kabel micnya Sudah kita lepas Dan kita gantikan Kabel repeater Transmission line Selanjutnya adalah Menghubungkan Kabel Audio line Repeater audio line Ke output Output dari speaker YSU FT 2900 Yang berada di belakang Kita hubungkan Ke speaker in Dari Cordless mic repeater Lupa Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Kita hidupkan Hand mic Lupak Sehingga bunyi Bip Nah untuk Memastikan ini sudah terkoneksi Kita tekan Tombol PTT Akan terlihat TX Task PTT KGT 2500 Untuk memastikan Hand mic ini sudah Dapat menerima Pacaran dari YSU FT 2900 Audio nya Coba kita kisah ke programasi Yang sedang berkerja Contohnya ini Sudah dapat Kita gunakan Demikianlah Implementasi Dari Wearless mic Lupak Dengan tipe HM W88 Ini Kesimpulannya Dari produk ini Lumayan Dapat membantu kita Dalam Berkomunikasi Melalui RIG RIG radio Dengan jarak 500 meter Tanpa kabel Dan Kekurangan dari produk ini Adalah Belum adanya Fitur untuk Memindah channel Melalui Wireless mic nya Yang adanya Fitur untuk Volume saja Sehingga kita masih perlu Merubah-rubah Channel Frekuensi Melalui RIG radio Yang ada Selain itu juga Ketika petiti dipencet Masih terasa ada delay Ketika Kita melakukan komunikasi Terlebih lagi Bila Komunikasi itu dilakukan pada Fitur RPU Jadi ada dua kali delay Demikian Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Review ini Bermanfaat Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax